assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel saya perkenalkan saya Muhammad Ilham guru SMA satu alu salah satu sekolah pinggiran sungai Mandar di Polewali Mandar saya akan update tentang matematika dan info lainnya di channel saya tapi ingat diklik tombol subscribe untuk bisa berlangganan atau mendapatkan info berikutnya dan selanjutnya klik like beri komentar baik itu saran atau kritik serta di-share jika bermanfaat Terima kasih kali ini kita membahas perkembangan RRP terkini dari Kemdikbud buku Saku tanya jawab RPP saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk mensosialisasikan kebijakan penyederhanaan RPP ini kepada para pemangku kepentingan pendidikan salah satu upayanya adalah tersusunnya buku Saku tanya jawab RPP di sekolah yuk simak dan dengarkan pertanyaan dan solusinya semoga bermanfaat rekan-rekan guru atau pemangku kebijakan pendidikan bagian kebijakan penyederhanaan RPP pertama apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP jawabnya guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rincin sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri dua apa yang dimaksud dengan prinsip efisien efektif dan berorientasi pada murid jawabnya efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga efektif murid berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar murid di kelas 3 Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat misalnya hanya satu halaman jawabnya bisa saja asalkan sesuai dengan prinsip efisien efektif dan berorientasi kepada murid tidak ada persyaratan jumlah halaman 4 Apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP jawabnya tidak ada guru bebas membuat memilih mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien efektif dan berorientasi pada murid 5 bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru jawabnya guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya serta guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien efektif dan berorientasi kepada murid 6 berapa jumlah komponen dalam RPP jawabnya ada tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan dan penilaian pembelajaran atau assessment komponen-komponen lainnya adalah pelengkap tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid kegiatan pembelajaran belajar dan assessment dalam RPP ditulis secara efisien bagian B pengembangan RPP 1 apa yang dimaksud dengan RPP jawabnya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih sumber lampiran permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses selanjutnya pertanyaan 2 dokumen apa yang menjadi dasar pengembangan RPP jawabnya RPP dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema 3 apa guru harus membuat silabus jawabnya tidak guru tidak harus membuat silabus sumber buku kedua KTSP atau silabus sudah disusun oleh pemerintah bersumber lampiran permendikbud nomor 61 tahun 2014 14 tentang KTSP 4 apa tujuan penyusunan RPP jawabnya untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar KD sumbernya lampiran permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses 5 apakah guru wajib menyusun RPP jawabnya ya setiap pendidik pada kesatuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis bersumber lampiran permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses bagian 6 untuk apa guru menyusun RPP jawabnya agar pembelajaran berlangsung secara interaktif inspiratif menyenangkan menantang efisien memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik sumbernya lampiran permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses nomor 7 apakah satu RPP hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan jawabnya tidak satu RPP dapat digunakan untuk satu pertemuan atau lebih 8 apakah penyusunan RPP merupakan tugas administratif seorang guru jawabnya tidak penyusunan RPP bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif melainkan bagian dari tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum pada pasal 20 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pertanyaan 9 apa saja komponen inti RPP jawabnya komponen inti RPP adalah tujuan pembelajaran langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran atau asesmen berdasarkan surat edaran mendikbud nomor 14 tahun 2019 10 dapatkah komponen inti ditambah dengan komponen lain jawabnya ya dapat ke-11 komponen apa yang dapat ditambahkan jawabnya komponen yang tercantum pada lampiran permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan komponen lain yang dianggap perlu oleh guru ke-12 apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran jawabnya tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan selanjutnya bagian a tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorism 13 apa saja komponen tujuan pembelajaran jawabnya dalam behaviorism komponen tujuan pembelajaran terdiri atas audiens a. behavior b. condition c. dan degree d. namun demikian dalam konteks materi dan kemampuan tertentu komponen degree d. bisa saja tidak ada 14 apa yang dimaksud dengan audiens behavior condition dan degree audiens adalah siswa peserta didik yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa degree adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan ketepatan kuantitas dan atau kualitas tetapi bukan nilai karakter 15 seperti apa contoh tujuan pembelajaran jawabnya melalui kegiatan mengamati video daur air siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis audiens siswa behavior menjelaskan tahapan dengan proses terjadinya hujan condition melalui kegiatan mengamati video daur air digri secara tertulis setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat audiens siswa behavior berjalan lurus ke satu arah condition setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana digri dengan tepat melalui lagu siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan audiens siswa behavior memperkenalkan diri condition melalui lagu digri tidak ada catatannya komponen ABCD tidak harus disusun berurutan berdasarkan abjad lanjut bagian B tujuan pembelajaran berdasarkan non-behaviorism bagian 16 apa saja komponen tujuan pembelajaran jawabnya dalam non-behaviorism komponen tujuan pembelajaran terdiri atas audiens behavior dan konten 17 apa yang dimaksud dengan audiens behavior dan konten jawabnya audiens adalah siswa peserta didik yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif konten adalah materi yang terdiri dari pengetahuan sikap dan keterampilan abstrak keterampilan berpikir kognitif dan keterampilan konkret kurung buka keterampilan kinesthetik titik 18 seperti apa contoh tujuan pembelajaran jawabnya contoh tujuan dan pembelajaran satu siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air selanjutnya audiens siswa behavior menjelaskan konten tahapan proses terjadinya hujan dua siswa dapat berjalan lurus ke satu arah pada permainan sederhana audiens siswa behavior berjalan dan lurus ke satu arah konten permainan sederhana tiga siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan audiens siswa behavior memperkenalkan diri konten nama panggilan 19 apa yang dimaksud dengan langkah-langkah pembelajaran jawabnya langkah-langkah pembelajaran adalah urutan dan aktivitas pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan inti dan penutup 20 apa saja kegiatan yang harus dikembangkan pada setiap langkah pembelajaran jawabnya pendahuluan berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi belajar mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi inti berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai aktivitas proses pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tematik integratif penutup berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya pertanyaan ke-21 apa yang dimaksud dengan penilaian pembelajaran jawabnya penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 22 aspek apa yang harus dimilai aspek yang harus dimilai meliputi sikap pengetahuan dan keterampilan 23 apa yang dimaksud dengan penilaian sikap penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku tindakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial 24 bagaimana melakukan penilaian sikap jawabnya pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik perilaku menonjol sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal peserta didik tersebut dikategorikan berperilaku sangat baik penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi penilaian diri dan penilaian antar teman 25 apa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan jawabnya penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai penguasaan pengetahuan peserta didik 26 bagaimana melakukan penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan jawabnya penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis tes lisan dan atau penugasan 27 apa yang dimaksud dengan penilaian keterampilan jawabnya penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu 28 bagaimana melakukan penilaian keterampilan jawabnya penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja praktik produk penilaian proyek dan atau portfolio 29 apakah RPP harus dibuat dalam satu halaman jawabnya tidak dan pertanyaan terakhir bolehkah RPP ditulis tangan jawabnya boleh itulah pertanyaan-pertanyaan tentang RPP kekinian atau RPP Merdeka semoga bermanfaat wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!